Kasus sumbangan fiktif 2 triliun rupiah dari keluarga Akhidi Tio berbuntut panjang. Terkini, Mabes Polri kirim tim penyidik internal untuk meminta keterangan Kapolda Sumatera Selatan, Sumsel. Irjen Eko Indra Heri. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan telah memeriksa 5 saksi kasus ini. Mabes Polri telah menurunkan tim untuk memeriksa Kapolda Sumatera Selatan, Sumsel. Irjen Pol Eko Indra Heri terkait kontroversi sumbangan 2 triliun rupiah yang diberikan Herianti. Anak almarhum Akhidi Tio untuk penanganan COVID-19 di Sumsel. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan. Tim untuk pemeriksaan internal Kapolda Sumsel berasal dari Inspektur Khusus Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Itwasum, dan Paminal Div Propam Polri. Terima kasih telah menonton!